Kenta dan Inyong mau makan nasi tempong punya arti sekaligus DJ Vicky Nitinogoro. Lanjut makan baso malang yang kuahnya ngaldu dan super gurih. Terus nyamperin kedai pempek mungil di segmen usaha mikro kedatangan mantul. Stay tune ya mantuler. Terus nyamperin kedai pempek mungil dulu. Namun cukup menarik. Terus nyamperin kedai. In, ini jalan udah jauh banget. Udah deka tenang aja. Jadi restoran ini punya teman aku. Semang SMA Susuh Harapan. Oh, kita mau makan disitu? Iya, jadi dia itu diburi. Kamu dibuli? Iya dibuli, buring. Dibuli dengan cara apa? Keroyog. Keroyog apa ya? Keroyok itu orangnya lame-lame terus pukur-pukur. Oh keroyok. Iya keroyok. Jadi dia minta maaf. Minta maaf ke aku. Terus katanya gratis makannya. Udah kalo begitu jemeknya lama. Nah ini nih. Hah? Ya orangnya ini. Oh ini orangnya. Eh jangan begitu. Kan udah ditraktir. Lu diledekin juga tuh sama dia tuh. Aku juga ga berani. Lu gimana sih? Lu gimana sih? Oh orangnya udah keker banget. Entah ini pantes lu diselengkat gua jatuh. Udah samperin lah. Ini kita ga jadi makan. Udah samperin. Gimana caranya? Lu gimana caranya ngomong? Wukur. Wee. 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 Heee. Wee. Sahabatku. Sahabatku. Eh iya. Sahabatku. Hari mana? Iya. Hei. Hei. Udah lama gak ketemu. Gak ketemuin. Gak jadi baik. Tadi apa galak banget. Ini apa? Saya temennya kita. Iya ini yang namanya. Katanya abang dulu katanya mungkulin dia. Nah itu cerita lama. Iya dia katanya. Kemarin mau bales dendam. Enggak. 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 Ya bener gak ngomong nih. Katanya lu mau bales dendam sama gua. Iya bener banget. Enggak. Ya udah gini aja deh. Gua baru buka nih. Sedotemong negoro nih. Iya iya. Sebagai permintaan maafnya. Karena gua pernah mumpulin lu dulu. Lu gua terakhir makan deh. Gimana? Yang mahal paling mahal apa? Yang paling mahal aja paling mahal. Komplit. Yang komplit sih paling mahal. Ya komplit aja komplit. Mbak tolong bikinin komplit deh. Sambal kayaknya masih jadi favorit warga plus 6-2 ya mantolers. Kalo makan gak pake sambal tuh rasanya kayak ada yang kurang gak sih? Nah Kenta dan Inyong diundang sama artis sekaligus DJ Vicky Niti Negoro yang baru aja ngebuka segotempung negoro di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan. Dari namanya aja pasti udah pada tau kan? Yap bener banget. Sekarang Vicky Niti jualan nasi tempong khas Banyuwangi nih mantolers. Jadi nih buat mantolers yang kangen nasi tempong gak perlu jauh-jauh ke Banyuwangi atau Bali dong ya. Apalagi lokasinya ada di Jakarta Selatan loh. Kalo kesini cus jangan luah pesen tempong komplit negoro yang bisa dimakan bareng keluarga. Tempong udang galer dan tempong ayam lengket. Ini dia komplit tempong. Tempong komplit. Jadi namanya komplit. Jadi semuanya ada dari tanah dari laut. Ini tanahnya. Oh iya iya iya. Ada peronnya. Ada serabuk. Serabuk. Ada cuminya dari laut ini. Ya ini. Nah ini juga ada ini. Sair rasem. Itu nasinya nasi apa tuh? Nasinya nasi rempah. Coba ya. Ini aku ini dulu deh. Sair rasemnya. Sair rasemnya coba lihat nih. Wah. Tuh ada apa aja tuh? Ada labu, cecek. Kacang panjang sama kacang-kacang yang merah-merah ini apa? Dia ninjo. Melinjo. Kuaduru, kuaduru, kuaduru. Ya ya ya. Ini makanan aku. Iya. Kok atur-atur sih? Ini nih. Kacang nasi. Coba dah. Coba nasinya original dulu ya. Iya. Mau ikan nasi nggak? Saya ambilin raja. Mau. Oh. Oh. Kenapa tuh? Bunyiar. Enak banget nih. Ini pasti enak deh. Iya. Ini? Raja. Raja. Kalau di kerajaan-kerajaan maka raja tibang disuapin. Makan. Jadi sambil merem gitu. Anggapnya saya dayang-dayang. Mangat-mangat raja. Nah. Langsung kunyah raja. Panyak. Oh. Asin ya? Ini anggur dewasanya raja. Anggur dewasa. Nah. Enak raja. Kenapa? Kenapa tuh? Raja emahnya kamu. Wah suka. Mau apa lagi raja? Cumi? Ini dah ikan? Aku ingin makan ini. Oh ini? Ya udah. Saya ambilin aja raja. Raja makan emang lagi orang sakit ya raja. Jadi aku mau diambilin. Sini raja. Apalagi raja. Apalagi raja. Apalagi raja. Raja mau apa? Ikan? Ikan. Susah raja. Pake tangan aja dah. Nah. Bebek suzu banduri. Apalagi raja? Udah coba ini dulu Ikan apa itu? Hati-hati ya Durinya Garing ya raja Enak garingnya Coba deh gampang cobut dari tulannya Karena dia seretnya tebal Garingnya cocok sama nasinya Wow Wow Paru-parunya sama Parunya boleh sekali lagi raja Oh jadi pas banget tuh nih Pas raja Hmm jadi ini paru Wuuuuh Air raja Air raja Puding 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 Lagi raja Lagi-lagi Lagi solek Ayo raja Wow Cepet banget Sekali lagi ambil bonusnya di pom bensin ya raja Ayo raja Raja Kayak lagi ngasih makan pelihara Ikan raja udah kenyang Tinggal saya nih raja Sambelnya ya Sambelnya jangan lupanya Jadi ini dia dicumi ini juga ada sambelnya Udah Akhirnya kita pakai bayem Bayem terus sama ikan lele Iya lele Oh lele Udah banyak lah Ini raja Coba yang namanya cumi Kita mau cobain Kita mau cobain bumbunya kayak gimana Ada telurnya gak Emang ada telurnya Emang ini cumi itu pakai Oh iya 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 Mau cobain Raja mau Ih padahal enak banget ya nyong Enak banget Enak banget itu Jadi dia Lekturnya bening begitu dia Eh gambarnya bening gitu Warnanya kayak bening gitu Tuh Oh enak banget Jadi bening dia Enak banget Iya Iya nyong makan calon anak Ih parah Enggak yang salah ini bapaknya Keringgalin Keringgalin Jadi keterok ya Sampai emangnya bisa kena Nih Coba ya Pakai nasi kempanya Gimana Hmm Sambel yang ini Seger ya raja Iya Jadi pedas asamnya juga ada Karena dari jeruk Ya jadi ini dari jeruknya Segarnya dari duruan Iya Segar duruan Terus Pedasnya kecel Oh iya Terus juga cuminya Cuminya bukan ini cumi asin ternyata Iya bener ini cumi fresh memang Cumi fresh gitu Hmm Coba kita pakai lele Nah kalau ini lele Teksturnya gak kayak ikan bujair Dia agak basah Pakai tau tepi Ini agak basah nih Coba kita cobain dulu ya Wow Hmm Sayurnya Iya Bayamnya juga segar banget sih Hmm Ini kita masih klus 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 Nah ini Jangan lupa ini Sayur asamnya Ini kudu wajib Dan dinamakan Sayur asam Ya Allah segar banget ini Segar segar kan Nah masih ada lagi nih Iya bener banget Aku nasi tempong udang galer Kalau saya nasi tempong kayak melengket Itu sambalnya sambal banget tuh nyong Ini sambal batuk Yuk ayo makan yuk Ayo makan yuk Aku gak bisa sabar Mau ngabisin semuanya mantulus Ini aku serius ya Sambal temponya enak banget Walaupun buat aku tetap pedas Tapi aku suka banget Udahannya crispy kuriuk kuriuk pas dikunyah Benar-benar bikin aku kutagihan Disini juga ada nasi rempah yang gak akan manturas temanin di nasi tempong manapun Jadi manturas harus makan barang nasi rumpahnya juga ya Kalau mantuler suka ayam yang kaget terlalu kering Cobain dah nih ayam lengket disini Bener-bener bikin nempel di mulut saking sedapnya Sambalnya juga nampol banget Pakai cabai kering jadi pedes pol Labu rebusnya manis Matangnya pas kagak kelembekan Makan nasi tempong juga kagak lengkap Kalau kagak ada ikan asinnya Jadi jangan sampai kelewat dah mantulers Ntar nyesel Kalau kata saya mah wajib kuduk marih Buat jajel semua menu disini Terima kasih Terima kasih Favorit lu yang mana? Aku favorit aku itu ini Udah ambil pakai nasi Ini kombinasinya pos banget tau Masi rempahnya Ya kalau saya bener ini Kalau saya makan darahnya ada jawanya Jadi ini ayam lengket Kayak ini kayak bacem Rasanya kayak ada manis-manisnya Ya tapi emang ini bener-bener Bener-bener cocok ya Ya emang cocok banget ini Aku kemarinya makan di Malang Bukan Malang Malang bukan nasi tempong Ya Dari Banyuwangi Tapi adanya di Malang Oh iya Oh iya Tapi bener Bener Wajib datang deh Karena enak banget Enaknya Mantul Mantap betul Masa mati kem Apa yang apa rasanya? Cuka dapur ya Cuka dapur Cuka dapur Iya 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 Langsung lihat Apa Tuh ngurukannya buka gini Bu